Halo anak-anakku, shalom, berjumpa kembali ya Saya harap semuanya sehat-sehat ya hari ini Nah hari ini tema pembelajaran kita, kita masuk ke tema selanjutnya Yaitu beriman berarti berjuang melawan godaan Nah hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus dulu Kita akan belajar banyak dari Tuhan Yesus Bagaimana sih cara melawan godaan Nah sebelum belajar, kita akan awali dengan doa dulu Kita siapkan hati, kita mau berdoa Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan Yesus, Engkau sangat sayang kepada kami Tuntunlah kami anak-anakmu agar tahan menghadapi godaan dalam hidup ini Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita berdoa Nah sebagai pertanyaan awal, apa sih arti beriman Nah di pembelajaran yang lalu kan kita sudah bahas ya Mengenai apa itu arti beriman Nah dari pembelajaran yang lalu kita tahu bahwa beriman itu berarti Melaksanakan kehendak Allah Dan manusia yang melaksanakan kehendak Allah Akan diselamatkan Nah tetapi memang ketika melaksanakan kehendak Allah ini Kadang-kadang sulit ya Ada muncul tantangan, muncul hambatan, muncul godaan Banyak sekali ya datang silih berganti Nah contohnya sih apa sih godaannya Ya misalkan ya malas bangun pagi, malas belajar Malas membuat PR, malas berdoa Atau bahkan malah berbohong ya Mencontek kalau ulangan dan lain-lain Ya ini godaan-godaan loh Ya pernah jatuh di dalam godaan Iya pasti kita pernah lah ya Tetapi yang penting ketika kita jatuh kita harus bangun ya Tidak mengulanginya lagi Nah jadi godaan setan dapat diatasi Bila kita selalu mengikuti perintah Tuhan ya Dengan mengikuti perintah Tuhan kita akan Gembira dan bahagia Siapa yang ingin bahagia, siapa yang ingin gembira Iya pasti semua kita ingin ya bahagia dan gembira Nah jadi beriman juga bisa diartikan sebagai Berjuang melawan godaan Oke kita akan sekali lagi belajar dari Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus adalah teladan kita untuk melawan Melawan godaan Nah anak-anakku Apa yang harus kita lakukan jika mengalami godaan Tentu ya kita sekali lagi belajar dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus selalu mengatakan tidak ya Dengan tegas mengatakan tidak terhadap godaan setan ya Tuhan menolak segala godaan itu ya Dengan mengatakan tidak Bagaimana cara Yesus mengatakan tidak itu Nah nanti kita akan lihat ya dalam bacaan dari Injil Lukas ya Bahwa Yesus mengatakan ketika diminta untuk apa namanya Mengubah batu jadi roti Dia mengatakan Manusia tidak itu beri roti saja tetapi Juga dari firman Allah ya Jadi kalau manusia melaksanakan pertatuhan Jiwa kita akan bahagia Nah ketika Yesus juga dayu untuk apa Menjatuhkan diri dari baik Allah Dia mengatakan jangan mencobai Allah Karena mencobai Allah berarti tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kepada Allah Dan ketika Yesus juga udah untuk menyembah Iblis Ya Yesus mengatakan bahwa manusia harus menyembah Tuhan Ya dengan menyembah Tuhan berarti apa Berarti mengakui bahwa manusia ciptaan Dan Allah adalah penciptanya Anak-anakku Bagaimana sih cara kita melawan godaan Ya misalkan kita nih jatuh dalam godaan Misalkan males bangun Males belajar Nah cara mengatasnya bagaimana ya Cara melawannya bagaimana ya Dengan cara berdoa tentunya Ya dengan rajin berdoa Ya mohon pertolongan Tuhan Misalkan nih kita males bangun Ya pagi-pagi Kita berdoa Tuhan Sebelum tidur ya Tuhan berikan aku israt yang nyenyak Yang damai Semoga besok pagi aku boleh bangun dengan semangat yang baru Nah dengan berdoa saya yakin ya Tuhan akan memberikan kita semangat yang baru ya Kita Mau melaksanakan Kehendak Allah Tidak lagi bermalas-malasan Oke Dan kita juga bisa Gimana cara melawan godaan Ya dengan cara banyak berbuat baik ya Yang sederhana saja Misalkan membantu orang tuamu Menyapu Ya membersihkan rumah Menyeram bunga ya Kalau yang lebih luas lagi ya Misalkan memberi makanan kepada pengemis Misalnya Ya atau menolong Apa namanya yang kekurangan ya Apalagi sekarang dalam masih banyak terjadi bencana alam ya Di Apa namanya Sulawesi Di Kalimantan ya Semua perlu mendapat perhatian dari kita Dan itu adalah latihan kita untuk melawan-melawan godaan Oke Nah Anak-anakku Kita akan belajar dari Injil Luka Saya bacakan ya kisahnya Yesus Yang penuh dengan roh kudus Kembali dari sungai Jordan Lalu dibawa oleh roh kudus Kepada gurun Disitu ia tinggal 40 hari lamanya Dan dicobai iblis Selama disitu Dia tidak makan apa-apa Dan sesudah waktu itu Dia lapar Lalu berkatalah iblis kepadanya Jika engkauan Allah Suruhlah batu ini menjadi roti Jawab Yesus kepadanya Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Kemudian dia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi Dan dalam sekejap Mata diperlihatkannya lah semua kerajaan dunia Kata iblis kepadanya Segala kuasa itu Serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu Sebab semua itu telah diserahkan kepada aku Dan aku memberikan kepada siapa saja yang kukahendaki Jadi jika engkau menyebab aku Seluruhnya itu akan menjadi milikmu Tetapi Yesus berkata kepadanya Ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Kemudian dia membawa Yesus ke Jerusalem Dan menempatkannya dia ke hubungan baik Allah Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu dari sini Ke bawah Sebab ada tertulis Mengenai engkau Dia akan memerintahkan malekat-malekatnya Untuk melindungi engkau Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk pada batu Yesus menjawab Katanya Ada firman Jangan engkau mencoba Tuhan Allahmu Setudah iblis Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu Dia mundur daripadanya Dan menunggu waktu yang baik Nah itulah anak-anakku Cerita bagaimana Tuhan Yesus Melawan atau mengatakan Tidak terhadap godaan Godaan iblis Nah apa yang kita bisa pelajari Dari teks tadi Nah ada pertanyaan Apa saja sih godaan yang dihadapi oleh Yesus Atau misalkan Bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi godaan Mengapa Yesus di godaan Mungkin untuk menjawab pertanyaan pertama Jelas ya ada tiga godaan Yang pertama adalah Godaan Mengubah batu menjadi roti Kemudian menjatuhkan diri dari Hubungan baik Allah Kemudian menyembah Menyembah setan Ini adalah godaan-godaan Yang dialami oleh Yesus Dan berhasil untuk ditolak Tidak jatuh ke dalam godaan Yesus mengatakan tidak Terus bagaimana sikap Yesus menghadapi godaan Jelas ya ketika menghadapi godaan Dari setan Dengan tegas mengatakan Tidak terhadap godaan-godaan setan itu Dan dia taat pada perintah Perintah Allah Terus kemudian Mengapa Yesus digoda Ya karena pada waktu itu Setan ingin mencoba Yesus Yang sedang berpuasa Yang sedang melaksanakan Kehendak Allah Nah ini juga akan mungkin Akan kita alami ya Ketika kita mau berbuat baik Pasti ada godaan-godaannya Oke Nah anak-anakku demikian Pembelajaran kita hari ini Kita akan akhirian dengan doa Kita siapkan nanti Kita mau berdoa Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Bapak yang makasih Engkau menghendaki Agar kami anak-anakmu Selalu jujur Dalam hidup ini Bantulah kami Bila jatuh Dalam pencobaan Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Oke anak-anakku Kita sudah mengakhiri Pembelajaran kita Nah untuk evaluasi kita Silahkan kerjakan di buku ya Ada beberapa pertanyaan Yang harus kalian jawab Yang pertama Apa makna beriman Untuk pembelajaran hari ini ya Kalau pembelajaran dengan doa Kita sudah tahu tuh Jadi beriman berarti Melaksanakan kehendak Allah Kalau sekarang Beriman juga bisa dimaknai sebagai Mia melawan godaan Terus nomor dua Apa godaan yang dialami oleh Yesus Ketika berpuasa Ada berapa tadi godaannya Iya betul Kemudian apa godaan yang pernah kamu alami Pernah godaan yang dialami Misalkan ya tadi Pagi malas Terus berbohong Atau misalkan Apa namanya Malas belajar Malas mengerjakan tugas Nah terus yang berikutnya Bagaimana sikapmu apabila menghadapi godaan Kita harus melawan tentunya ya Dengan cara apa tadi Dengan cara berdoa Mohon pertolongan dari Tuhan Terus yang terakhir Bagaimana cara mengatasi godaan Yang tadi saya sebutkan ya Dengan cara berdoa dan rajin berbuat Berbuat baik Oke Anak-anakku demikian Yang bisa kita pelajari hari ini Mengenai beriman berarti Melawan godaan Oke Siap ya Oke siap Buangkan kita semua Anak-anak Tuhan Oke Saya ingatkan yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe dulu ya Supaya kita tidak tertinggal materi-materi berikutnya Oke Sampai ketemu ya Shalom Tuhan berkati God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax